Hai mantep banget temennya apapun ini mantep banget Hai temen-temen sobat lagi sama gua Gilangli dan hari ini kita bakalan main game GTA 5 Nah temen-temen hari ini hari yang sangat spesial karena hari ini gua bakalan nyobain lagi mod grafik temen-temen dan seperti kalian tahu gua ini pakai mod grafik NPI atau Natural Vision Evolved dan gua nge enhance alias nambahin lagi sedikit tambahan grafiknya guys langsung aja kita ke lokasi grafik biar kelihatan perbedaannya temen-temen kalau kalian perhatiin ini segini tuh NPI doang guys ini udah cakep banget grafiknya bakalan kelihatan pada malam hari temen-temen awas dong guys lihat kalau kalian lihat sebelah kiri tuh ada pohon palm ya palm gua bilangnya palm aja temen-temen jadi semua pohon-pohon palm di GTA 5 nanti pada malam hari bakalan berubah warna alias ada warnanya guys jadi nggak gelap jadi lebih terang gitu temen-temen oke sebentar lagi menjelang malam temen-temen nih udah ada lampu-lampunya guys ini nambah keestetikan GTA 5 loh coy apalagi sebentar lagi hampir malam guys kita nunggu aja disini sampe malam temen-temen mobil gua guys sayang banget sorry sorry pak sorry pak ngalangin jadi rencana hari ini kita bakal nge-review grafik dari GTA 5 ini malam tanpa hujan dan dengan malam dengan hujan guys atau malam setelah hujan ini kayaknya keren banget oke kita tunggu aja sampe malam temen-temen gimana perubahan grafik dari GTA 5 ini oke temen-temen udah mulai hampir malam ya kalian bisa lihat pohon-pohon palmnya mulai ada lampu-lampunya tau temen-temen malam ini kita bakal menyusuri jalan-jalan yang banyak pohon palmnya guys disana ada gak sih? kita lewat jalur kota aja guys ke jalur keburannya ke jalur graveyard karena disana banyak sekali pohon palm ya kita ke kanan kita ke arah graveyard temen-temen kalian bisa rasain perbedaan grafiknya guys malam hari itu emang paling the best di GTA 5 coy i'm fine, i'm fine udah kayak main ini gak sih? underground ya gak sih? oke kita mulai start dari sini guys yang banyak pohon-pohon palm tuh iya bener disini guys wow kalian bisa lihat dari kejauhan warna-warna sudah nyala banget temen-temen gila ini keren banget lebih aset gak sih guys? apalagi ini ya pas lampunya eh pas lampunya lagi pas cuaca ini habis hujan terus malam hari guys ini kece banget kalau gak salah daerah kota mana lagi ya? yang ada daerah sini ya sebelah kanan itu pohonnya dua guys itu pohonnya dua tapi nyala banget temen-temen kita coba lihat dari kejauhan kita parkir dulu temen-temen kita coba lihat dari kejauhan kelihatan soalnya guys pinknya tuh terang-benerang banget disana satu sebelah sini kalian bisa lihat perbedaannya ya? jangan-jangan emang daerah sini doang guys daerah rumah Michael ya? iya temen-temen daerah sini doang ternyata kalau daerah yang sana cuma sedikit-sedikit ada ini di hotel cuma dua dua pohon guys selebihnya ke kota ternyata gak ada guys nah ini gue menunjukin ke kalian bahwa grafik pas habis hujan tuh keren banget guys kita rent kita coba balik lagi guys mantep banget temen-temen ini mantep banget enak ya main gerda kayak gini ya sih deh guys bener-bener kita bilang gini guys yihuu welcome to jungle tapi pas hujan ini loh terang banget guys guys ini keren banget kita ubah journey Jadi biasa lagi sebentar Tapi kita adain hujan yang sangat lebat Biar nanti jalan-jalannya agak beceknya gitu guys Oke kita tunggu sebentar 3, 2, 1 Kita clear Terdebes ini guys Gua sedang menikmati guys Asli gua suka banget keramik ini guys Sebenernya kalo mau lebih realistik tuh bukan pake mod grafik NPI guys Tapi ada yang namanya mod grafik fotorealistik Itu lebih-lebih kayak tajem banget Devoville-nya ya, DOP-nya DOP-DOF-nya Emang kalo masalah nge-review mod grafik gua paling suka temen-temen Tidak ada yang ada di dalam lapangan golf Tidak ada yang ada di dalam lapangan golf Bukan ya Tolong buka Terima kasih Eh, ini bukan lapangan dog, guys. Kita salah rumah, kayaknya, deh. Kita salah masuk rumah, teman-teman. Oh, iya, benar-benar ini. Ini tempat apa, guys? Ternyata, ternyata ini tempat pesta, guys. Oh, my God. Kita ngeganggu orang lagi pesta, teman-teman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini buat pajangan biar lebih kece, ya. Biar gak terlalu sumpah. Gak terlalu flat. Kita parkirin mobil di sini, guys. Yeehee. Segini udah kece kali, ya, guys. Idi... Asli, nih, gua suka banget, loh. Tapi, mungkin gara-gara mode Natural Vision Evolved, guys. Jadi, sih, terang banget, ya. Harusnya, sih, agak redup, teman-teman. Tapi, sejauh ini... Ini keren kalau sinematik, ya. Oke, teman-teman. Gua nanti bakal nyoba lagi modboard graphic yang emang kayaknya keren banget, ya. Ini keren banget. Pasti gua suka. Ini ada air mancur, guys. Atau mungkin teman-teman tau mau grafik yang keren buat gua coba, guys. Maksudnya buat dipaduin sama NPI atau modboard yang lain, guys. Silahkan komentar di bawah, ya. Waduh, air. Lebihnya kesini biasa aja. Kagak ada jalan, guys. Sebelum kita pamitan, kita mau lihat lagi. Lampu-lampu tamannya, guys. Tapi, cuacanya ini... Kita coba yang lain, ya. Nanti di sana, ya. Kita coba cuaca yang lain di sana, guys. Ayo, lah. Ayo, lah. Ini udah kayak main NFS, gak sih? Hey, you got off lucky, mommy. Ini, guys. Kita udah sampai di lokasi. Kita coba ganti-ganti cuaca, ya. Kita lihat sketch-nya apa. Ini keren, loh. Mungkin karena NPI, ya. Jadi terang banget, guys. Oke, kita coba ganti cuaca. Wow. Ini kalau berkebut kayak gini, guys. Udah subuh, coy. Kita habis pulang main. Pulangnya subuh, guys. Kita coba lagi, Tau, teman. Ganti cuaca. Overcast. Lebih kayak terang banget, ya. Hujan, lihat. Kalau hujan, apalagi. Dia terang banget, ternyata, guys. Thunder. Wah, keliring apalagi, guys. Neutral. Hal juga lumayan juga, guys. Ini kalau Halloween, guys. Kalau Halloween tuh kayak ada efek-efek tertentu di mobilnya, guys. Di grafik mobilnya. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan duluan. Kita... Ini sih paling kecew, menurut gue. Kalau gue mau review kayak gini, gue suka lupa waktu, guys. Gue selalu menikmati apa yang gue mau deh. Maksudnya kayak GTA Port Grafik itu emang paling the best. Gue pengen review terus, guys. Ah, kagak pamit-pamit tanggal begini, guys. Jadi, silahkan komentar, guys. Gue harus pakai memografik apa lagi? Biar mempercantik, memperestetik si GTA 5 ini, teman-teman. Silahkan komentar di bawah, oke? Gue gila lagi. Sampai ketemu di next video, guys. Bye. Sampai ketemu di next video.